Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Apelena Khairunisa dari kelas 5A Keperawatan akan memuparkan hasil diskusi kami mengenai konsep asuhan keperawatan stunting pada anak Yang pertama disini ada definisi Definisi stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Biasanya anak-anaknya stunting dia cenderung pendek dan tidak bisa bertumbuh seperti anak-anak usianya Yang selanjutnya etiologi etiologi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab stunting, yang pertama kekurangan gizi pada ibu hamil, yang kedua penyakit menurut dan infeksi yang ketiga kurang gizi yang keempat pola pengasuhan yang tidak memadahi yang kelima faktor lingkungan Yang selanjutnya manifestasi klinis atau gejala stunting berdasarkan WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia ada tiga yang pertama memiliki tinggi badan yang rendah yang kedua tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya yang ketiga perkembangan lambat seperti dalam bicara berjalan dan tumbuh gigi atau tahapan bayi normal yang lainnya yang selanjutnya patofisiologi stunting disini ada kekurangan nutrisi prenatal dan setelah lahir infeksi sistemik dan infeksi usus diduga berkontribusi terhadap kejadian stunting perawakan orang tua yang pendek indeks masa tubuh orang tua yang rendah serta kenaikan berat badan yang kurang selama kehamilan juga dinilai berhubungan dengan berat bayi lahir rendah yang merupakan salah satu risiko stunting kehamilan pada masa remaja saat ibu sendiri masih dalam masa pertumbuhan meningkatkan risiko stunting maternal dan dapat menyebabkan luaran obstetrik yang buruk jarak antara kelahiran yang dekat juga meningkatkan kebutuhan nutrisi pada ibu perawakan ibu yang peda disertai dengan kondisi anak dengan berat badan lahir rendah dan stunting dapat memperparah lingkungan intergenerasi dari stunting yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang stunting dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang pertama pemeriksaan darah lengkap urin fesis rutin laju endep darah elektrolit serum dan pemeriksaan usia tulang ada pun pencegahannya yakni ada 5 yang pertama penuhi nutrisi selama kehamilan yang kedua penuhi nutrisi sekecil dengan optimal yang ketiga mempraktikan kebersihan yang benar yang keempat mengatasi anak yang susah makan yang kelima konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan terdekat yang selanjutnya yaitu penata laksanaan stunting tata laksana stunting meliputi pemberian yang pertama makronutrien yang berupa karbohidrat protein dan lemak yang kedua mikronutrien yang berupa zinc vitamin A zat besi dan iodien yang ketiga perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat di sekitar anak tinggal yang selanjutnya komplikasi komplikasi yaitu masalah yang terjadi akibat stunting bukan hanya sekedar perawakan yang pendek dari segi kesehatan stunting menimbulkan komplikasi jangka pendek dan jangka panjang diantaranya adalah perkembangan fisik anak gangguan kognitif gangguan mental dan tingkah laku kualitas kesehatan yang rendah dan risiko penyakit mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati